Asus Zen IO, inilah nama dari PC All-in-One ini. Hi everyone, selamat datang kembali di channel chapter warga komputer. Pada kesempatan kali ini, kita bakalan meng-unboxing sebuah PC All-in-One. Dan di sampingku ada dua PC All-in-One, beda seri. Yang ini ukurannya lebih kecil. Dan di sebelahku ini, yang bakalan kita unbox, ukurannya lebih besar. Bisa dibilang PC All-in-One yang super kelas sultan lah ya. Oke, sebelum kita unboxing PC All-in-One ini, Alaka baiknya kalian subscribe dulu lah ya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari video review dan unboxing dari chapter warga komputer. Sekarang kita bakalan buka boxnya, dan kita lihat apa aja yang kalian dapat setelah pembelian dari PC ini. Tapi sebelumnya nih, kita lihat dulu dari boxnya, tampilan boxnya ada apa aja, keterangan apa aja di sini. Kita lihat dulu ya, yang pertama dari depan dulu nih. Ada gambar PCnya di sini, sebelah kiri ya. Dan ada tulisan Asus Zen IO ya. Cukup terbilang premium dari tampilan box dan kemasannya, beda dari PC All-in-One yang pada umumnya ya. Kita lihat dari samping, ada tulisan Intel ya. Ya biasa lah ya, ada keterangan-keterangan dan peringatan seperti pada umumnya. Sekarang kita lihat di sisi sini, apa nih? Oh, ada serinya dan beberapa speknya lah ya. Perhatuman speknya ada di sebelah sini. Kalau di belakang, jangan. Oke, ada tulisan Asus Zen IO juga. Dengan tampilan PCnya, sebagian dari tampilan belakang ya. Oke, aku rasa itu aja ya. Dari tulisan dan keterangan boxnya. Sekarang kita mulai buka boxnya ya. Ini dia. Di sini ada beberapa panduan untuk mengeluarkan PCnya. Ini kalian bisa lihat. Dan kita buka. Waduh. Gila ya. Ini ukuran PCnya. Ukuran yang terbilang cukup besar ya. Ini kalau aku angkat sendiri nggak bisa nih. Bakal minta tolong ntar ya. Ayo kita bakalan keluarkan dulu. Dan aku bakal minta bantuan kawan di sini ya. Eh, bentar dulu. Ini aku keluarkan apa yang bisa aku lihatkan ke kalian dulu ya. Yang pertama ini keyboardnya ya. Ini keyboardnya ya. Coba deh kita buka dulu. Oh iya benar. Ini adalah keyboardnya. keyboard dan mouse ya. Dan apa juga nih. Ada charger. Ini charger. charger. Chargenya terbilang cukup. Besar ya. Ada buku-buku panduan. Seperti biasa ya pada ini. Tuh. Dan buku garansi juga ada. Apalagi nih. Oh udah. Cuma ini aja yang kita dapat dari dalam boxnya. Sekarang kita masukin lagi. Oke. Sekarang kita keluarkan PC-nya. Dan kita pindahkan ke meja unboxing-nya. Let's go. Here we go. Ini dia guys. PC all-in-one yang bakalan kita unbox ya. Yang kita jelaskan satu persatu dari spek pada umumnya. Sekarang kita buka dulu dari lapisnya. Ini lapis ke kain ya. Ini untuk menutupi layarnya. Kainnya cukup halus sih guys ya. Jadi bagus lah biar nggak lecet layarnya. Sekarang kita buka aja. Oke. Layarnya cukup lebar. Jadi cukup lah buat kalian. Untuk ngaca juga. Biar tahu diri gitu kan. Oke. Sekarang kita nyalakan langsung aja ya. Dari PC ini. Ada tulisan Asus muncul. Seperti pada umumnya ya. Oke. Kita lihat. Oke guys. Yang pertama kita bakalan membahas dari layarnya dulu. Lebar dari layar PC ini adalah 27 inci. yang sudah berteknologi nano age. Sehingga membuat gambarnya lebih detail dan tajam. Dan layarnya ini udah mensupport touch screen ya. Sekarang kita coba dulu. Nah. Itu. Jadi layarnya udah touch screen juga. Oh iya. Ini juga ya. Keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse dari PC ini. Sudah mensupport wireless ya. Jadi nggak pakai kabel lagi. Kalian bisa menggunakan. Mouse dan keyboard ini. Tanpa menggunakan kabel. Tapi kalian juga bisa. Menggunakan touch screen nya. Kalau mau lebih. Simple. Dan gampang. Masih mengenai layar. Ini layarnya bisa dinaik turunkan. Tuh. Bisa dibuat lebih rendah. Ataupun lebih tinggi bisa. Dan dinaikkan. Arahnya lebih ke atas juga bisa. Ini membantu kalian. Untuk menemukan posisi yang nyaman. Untuk menggunakan PC ini. Ya seperti itulah guys ya. Kurang lebihnya. Oke sekarang kita bahas dulu nih. Dari beberapa. Fitur yang ada di PC ini. Di depan nggak ada tombol sama sekali. Yang ada cuma tulisan Asus Zen IO doang. Ya di tengah. Dan di bawahnya kita lihat. Ada slot micro SD card. Kalian bisa masukkan. Memory disini. Dan di sebelah kanan. Kita lihat di sebelah kanan. Ada port USB 1. Type C. Dan port untuk mic dan headset. Ya. Untuk sampah kiri. Kita lihat. Tidak ada sama sekali. Ya nggak ada. Kita pindah ke belakang. Ada apa aja nih. Ada tombol power. Ya. Dan. Port LAN. USB ada 3. Dan port HDMI ada 2. Serta tombol HDMI untuk switch ya. Oke. Sekarang kita bahas dari tampilan belakang. Yang pertama. Kalian bisa lihat disini. Ada tulisan Asus. Yang terlihat. Cukup premium menurutku. Karena kayak kaca-kaca gitu. Ya. Dan selanjutnya disini. PC ini udah menggunakan speaker Harman Kardon. Kalian tau lah ya. Kualitas dari Harman Kardon itu seperti apa. Jadi PC ini udah menggunakan speaker itu guys. Dan. Ukuran dari standnya ini. 85mm guys ya. Jadi cukup kuat juga ya. Ini. Bahannya apa nih ya. Kayaknya metal ya. Jadi. Ukurannya 85mm. Yang menopang PC ini berdiri. Koko guys. Ya. Dan bagian lain apalagi nih. Ada tulisan-tulisan. Ya. Seperti itulah guys ya. Oke. Aku rasa cuma itu doang ya. Yang bisa kita bahas dari tampilan belakang. Sekarang kita. Balik lagi ke tampilan depan. Oke guys. Ini yang terakhir ya. Dari fitur yang terakhir ini. Aku sengaja buat. Terakhir. Karena. Cukup. Berkesan dan luar biasa menurut aku guys ya. Jadi PC ini. Bisa mensupport. Wireless charging buat. HP kalian ya. Ketika kalian. Misalkan nih. Lagi buru-buru. Cari charging. Tapi gak ketemu. Kalian bisa. Charge handphone kalian. Di. PC ini guys ya. Tapi tentunya. Handphone kalian harus mensupport. Wireless charging juga guys ya. Sekarang kita bakalan coba nih. Jadi tempat wireless charging itu ada di bawah sini. Kalian tinggal tempel handphone kalian. Nanti. Otomatis. Bakalan nge-charge sendiri guys. Sekarang kita coba. Ini ya. Jadi. HP ini udah mensupport wireless charging. Sekarang kita coba tempel kan. Oke guys. Jadi masuk dia. Ya kan. Jadi ini terbilang. Aduh. Mewah banget terlihat ya. Jadi handphone kalian bisa nge-charge. Sambil. Apa namanya. Mengoperasikan PC ini. Atau kalian main game. Atau mengerjakan sesuatu. Dan lain halnya. Oke guys. Dan yang. Oh ini juga nih. Ini. Eh. Layarnya ini. Bisa mensupport. Facelope. Jadi. Kalian gak. Mesti. Masukkan password. Untuk membuka PC ini. Kalian cukup. Memperlihatkan wajah kalian. Di depan layarnya. Nanti otomatis. PC ini bakalan terbuka guys. Oke. Aku rasa. Unboxing kali ini. Cukup guys ya. Untuk penjelasan detailnya. Mungkin. Next time. Kita bakalan buat reviewnya. Yang lebih. Jelas dan lengkap. Lebih mendalam. Kita bahas. Speknya. Ini yang aku jelaskan. Secara umumnya aja. Bagian luarnya. Biar kalian tau lah ya. Sedikit tau dari PC ini. Oke. Mungkin. Ini aja. Dari aku. Semoga videonya. Bermanfaat. Dan memberikan informasi. Tentang. Visi. Asus Gen.io ini. Oke guys. See you next time. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye. Tengok. 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 Terima kasih.